Nah akhirnya Tarisland rilis juga di ini yang versi PC ya dan ini masih CBT yang kedua Nah di CBT kedua ini apa aja yang mereka tampilkan itu ada beberapa untuk item crafting PVP terus ada raid dan juga ada beberapa kelas yang mereka munculkan di CBT 2 ini Yaitu ini Phantom Priest juga ya kita lihat aja ya disini juga ada Shadow Swordman ini tuh melee Terus ada Paladin melee juga ada Barbarian Warrior Mage Mage Priest Ranger dan juga Bart Nah Bart ini itu healer ya disini ada tulisan healer terus juga disini Priest itu juga healer Cuman kalau disini ada Phantom Priest nah ini juga healer ya Jadi kalian cowok pecinta karakter cewek nah kalian bisa cobain datu yang ini ya Gue akan cobain ini kali ya Shadow Swordman cuman dia melee jadi yaudah kita langsung cobain aja Ini tingginya bisa kita oke ini udah max Terus 50 oh ini ini bikin gemuk ya Oke kita gemukin aja terus kepalanya normalin aja kali ya Kalau kita Rata 100 oke lah ya Terus juga disini bisa ganti-ganti rambut Oh GG bro Hmm Oke gue pake ini Untuk rambutnya putih atau merah ya Putih lah ya Untuk skinnya Bisa hitam bisa putih oke kita kasih putih Mata oh ini alis Masuk agak ada alis kocak Alisnya kita kasih hitam lah Oke Terus disini ada apa nih Oh ini jenis mata Uh Merah bro Ini bisa kita ganti-ganti Untuk wajah Codet-codetannya atau tato lah ya Oke gue begini aja Let's go Oh iya ini untuk servernya Ada di Asia Dan gue ini mainin yang di Asia Hah Wah gak bisa dong Coba kita segini Oke bisa Eh Poison your weapon Oh oke Ini tuh kayak EDP lah ya Kalau di Ragnarok EDP Jeez Alright Kita pukulin kakinya ya Cuman Kalau gue sih bakalan nanti Jadi ini aja ya Apa namanya Eh Oh masuk 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 Salah gue Hampir aja modern Jadi Gue main jarak jauh aja nanti gue Ups Masuk lagi ke tengah Jadi Raidenya ini ada mekaniknya Jadi kalian tidak bisa Asal Aja gitu ya Contoh seperti ini Ketika dia mundur ke belakang Kita harus masuk ke dalam tengah Karena apa Karena kalau di luar Nah contoh seperti ini ya Oh gak Yang seperti tadi lah ya Nanti tim kita itu Bikin shield di tengah Karena kalau tidak bikin shield Bakalan Bahaya sih Gede banget lagi nih ya Gege banget asli Wait a minute Ini SP gue abis Ini mereka pada keluar Dari situ semua kok Wah Ada yang ngeluarin apa itu Anak-anakan Tuh sakit ya Asli bro Gak enak Main melee Gak enak disini Maksudnya Wah mental gue Tombolnya gitu ya Rada kurang sih Jadi kita harus Harus nempel ke musuhnya Baru bisa kita pukul-pukulin Kalau enggak Gak kena Gak akan kena gitu Mungkin nanti di Livestream Gue tetap pakai Bart kali ya Kalau Bart itu Enak Jarak jauh Bisa nge-heal Bisa DPS juga Dan ini sudah masuk ke dalam Dunia gamenya Kalian bisa lihat ya Itu rame banget Player Dan juga ini Tidak ada auto Jadi buat kalian Yang pengen nyobain game ini Harus pastikan Kalian tidak akan ada auto Di dalam gamenya Jadi harus Digerakin manual Gitu Dan Ya itu Itu nanti ada tunggalnya Ini gratis Kalau gak salah Nah nanti di jalanan Itu akan ada Looting-lootingan Kayak gitu Kalian ambil-ambilin aja Kayak gitu Yang Apa namanya Ini nyala-nyala nih Kalian ambil-ambilin Oke Uh rame banget Asli Nah Ini quest kita Disuruh kill ginian Apakah bisa kill sampah Oh bisa Bisa kill sampah Ternyata Kalau untuk Auto attacknya Dia bisa auto attack Kita tinggal kekerin aja Contoh seperti ini Nah ini Nah dia mukul-mukul sendiri Gitu Tapi untuk dia Memukul terus Ketika sudah mati Itu tidak bisa Dan yang Yang kurang enaknya itu Ya ini ya Kita manual Jalan ya Jalan nya ini manual Nah ini kalau ada Tanda seru gini Ya ini quest Kalian ambil aja Informasi lagi Bagi bosanya Di game ini Tidak ada yang namanya Sementara kita coba Lihat Nah Katanya Itu tidak ada refine Tapi nanti kita lihat aja ya Bakalan ada Diadakan atau tetap Tidak ada Jadi yang kita cari itu adalah Equipment Level dan warna Disini ada level 1 Dan ada warna hijau Nanti tertingginya Mungkin merah kali ya Ya seperti itu Itu yang membuat game ini tuh Bisa balance Dengan Daripada game-game lain Nah ini Sekarang kita coba Lihat Tidak ada ya Tidak bisa Tidak bisa Transaksi dengan player Sebentar ini sudah Nah ini kalau misalkan Udah tanda tanya Itu artinya udah selesai Kita laporan Nah caranya Kita tinggal klik Nanti di jalanan Itu akan ada Apa namanya ini Tanda lah ya Bahwasanya kita akan kesana Dan tidak autopad Tuh gue klik 2 kali Dia gak otomatis jalan Tapi Nanti kita lihat lagi Bakalan ada atau tidak Karena kan ini masih Level 3 gue juga Oke Kita dapet Nah itu ya Jadi Equipment bisa didap Wah Kok bahasanya masih gini Equipment itu Bisa didapet dari quest Dan juga dari dungeon Nanti akan ada dungeon Dan juga raid tentunya Yang Dalam hal ini Bakalan di Yang dalam hal ini Di CBT kedua Ini sedang dicobain Sama mereka ya Ini mapnya Termasuk luas Ini Tuh Dan juga di setiap Map ini Nanti akan ada patung Dimana patung itu Berfungsi Biar nanti kita Bisa tele-tele Bisa bertele-tele Masih ngomong sama dia Masih ngomong sama dia Oh dibatu Kita diserang bro Garns can't hold it anymore Help them Try the new group attack skill Oh Sudah bisa Oh nice Ada skill area nya Wah ini boss nya Sebentar Ini di tengah apa ya Ulti kah Dots 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 Apa dots nya Jadi kalau ada Ada Pemberitahuan Pemberitahuan Dots Itu berarti kita disuruh kabur ya Atau Menghindari Si Si skill nya dia lah Jujur Untuk kelas Ini Kelas mele Lebih tepatnya ya Kurang enak sih Tombol nya itu Kurang-kurang Kurang asik Kita kesana Untuk story nya Gua skip aja ya Ini Indon nya banyak bro Di chat Gua baca itu Banyak banget Orang ini Indon nya Sebentar Ke Masuk sini ya Oh ini gua Lagi main quest ceritanya Yang atas itu Main quest Yang bawah ini Asis-asis Seperti apa ya Kayak sub quest Seperti Kita disuruh Naik tunggangan Setidaknya ya Kalian mainin quest Sampai nanti Dapet Dapet Tunggangan gratis Oh Level 6 Nah ini kita masuk ke dalam dungeon Upgrade all aja langsung ya Nah Itu enak ya Skill nya itu Kita upgrade Berdasarkan Ini Apa namanya nih Duit Dan ini ada 2 Ada 2 Ternyata Yang atas ini Untuk Tuning Ini adalah Use trick and potion To inflict Sedangkan yang ini Duel Duel an assassin Who specialise in Dwelling technique Tapi ini nanti Kebuka di level tertentu Gua lupa level berapa Dan Kalau pengen Pake ini Kita pake enable Nah begitu juga Dengan skill yang lain Job yang lain Contoh kayak Bart Bart itu yang atas Kalau gak salah Heal yang bawah DPS Gitu-gitu lah Kita ambil Lalu Kita masuk ke Tes Ini ya Dungeon Alright Kita coba Dungeon Apakah solo Oke Partian Kayaknya Partinya Ini Bot Atau Halo Bot Kayaknya Follow me Iya bot Oh itu Tidak boleh kita injek Ternyata Tidak boleh kita Tidak boleh kita Inside the building Katanya Target invalid Oke Oke Ini lawan Maya Oh apa tuh Gua minum apa nih Skill gua ada minum itu Kok bikin musuhnya Kena dots ya Apa nih Deadly poison Take physical damage Overtime Oh Dapet dot dia Nah itu enaknya tugas dari Si Si Tankernya ya Jadi musuhnya itu Diarahkan ke dia Jadi kita DPS Enak Untuk Nabok-nabokinnya gitu Ini apa nih 8 Set Jadi apa tuh Ini harus dibunuh Oh enggak Ya seperti game lainnya Bosenya game ini tuh Harus ada mekanisme bertarung Jadi enggak asal Pukul-pukul gitu aja ya Jadi di Darah dia berapa Dia akan melakukan apa Dan disitu kita harus Ya Pinter-pinter gitu ya Tapi kalau misalkan Demek kalian Apa Defense kalian itu kuat Ya kalian TB-in aja Apalagi kalau kalian tanker ya Gas kan Eh eh Ngapa tuh Nah Itu dia Selesai Masuk dungeon Kita buka petinya Dapet apakah Uh Dapet senjata biru Cuy 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 Iya Dapet ya Focus twin Warna biru Nice Oh gila segini aja dulu Untuk video kali ini Kita akan lanjutin lagi Nanti mungkin di live stream Dengan job ini ya Kalau kalian ada pertanyaan Tanyain aja di kolom komentar Thank you semuanya Sampai jumpa di next video Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn